Kabar mengenai seorang oknum anggota BRIMOB menabrak warga di Bogor, Jawa Barat, beredar viral di media sosial. Kecelakaan lalu lintas oknum anggota BRIMOB, awalnya oknum mengaku sebagai penolong ternyata seorang pelaku, menewaskan dua korban meninggal dunia. Berdasarkan tangkapan layar keterangan yang dibagikan, peristiwa ini terjadi di sekitar Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 11 November 2023. Anggota BRIMOB dari resimen Ikedung Halang yang mengendarai mobil Honda Brio diduga menabrak seorang warga. Korban pun dirawat di Icu selama lebih dari tiga minggu hingga dialihkan dengan rawat jalan. Namun, nyawa korban tidak terselamatkan hingga akhirnya meninggal dunia. Disebutkan, anggota BRIMOB tersebut bersikap angkuh terhadap keluarga korban dan tidak bisa dimintai pertanggung jawaban. Lebih lanjut, pemilik akun mengatakan, oknum anggota BRIMOB itu sempat mencoba mengelabui keluarga dengan alibi sebagai penolong. Oknum itu membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan lain dan diduga mencoba menyembunyikan barang bukti. Setelah mendapatkan perawatan di rumah, kondisi korban pun memburuk. Dalam foto yang dibagikan, kulit tubuh korban hanya menyelimuti tulang-tulangnya. Keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibinong pada 6 April 2024. Menurutnya, laporan tersebut dipersulit. Korban pun meninggal dunia pada 27 April 2024 dan dimakamkan keesokan harinya. Kasat lantas Polres Bogor AKP Rizki Guntama angkat bicara soal keluhan warganet tersebut. Rizki membenarkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Bogor dan hal tersebut dilakukan oleh oknum polisi. Lebih lanjut ia menjelaskan, meski oknum tersebut terlibat tapi proses pemeriksaan terus dilanjutkan. Kini, oknum polisi tersebut diperiksa. Rizki juga menegaskan bahwa laporan yang disebut ditolak polisi sebenarnya sudah ditangani dan dilanjutkan dengan adanya kesepakatan pertanggungjawaban dari pengemudi, oknum polisi yang menabrak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.